IMPACT FAMILY IMPACT IN THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY Shalom saudara-saudara Apa kabar? Semoga saudara-saudara Dalam keadaan damai, sejahtera Tenang Saudara siap merenungkan firman Tuhan Karena saudara tahu Bahwa Tuhan itu selalu melindungi kita ya Pernah satu kali Tuhan berfirman Kepada Abraham Firmannya demikian Janganlah takut Abraham Akulah perisaimu Upahmu akan sangat besar Tiba-tiba ada firman begitu Lalu Abraham itu pikir Upah yang mana ya Memang di fasal 12 Itu waktu Abraham baru keluar Dari Uri itu Tuhan Berjanji bahwa dia nanti Menjadi bangsa yang besar Dia akan diberkati Namanya akan masyur Dan melalui Abraham itu Dia akan Semua umat manusia di dunia ini Akan beroleh berkat Ya Memang kenyataannya Ya keturunannya setelah Beratus-ratus tahun ya Beribu tahun ya Baru Lahir Tuhan Yesus Sehingga kita semuanya Sehingga kita semuanya Beroleh berkat Tapi pada waktu itu Abraham tidak tahu Dia pikir Dapat berkat apa ya Upahnya besar apa ya Lalu dia Jadi menjawab Tuhan Begini Ya Tuhan Allah Apakah yang akan engkau berikan Kepada aku ya Karena Aku akan meninggalkan Aku akan meninggal Dengan tidak mempunyai anak Dan Yang akan Menjadi Yang akan Mewarisi rumahku Ialah Eliezer Orang Damsik itu Ya Lalu Abraham berkata Lagi kata Abraham Engkau tidak memberikan Kepadaku keturunan Sehingga Seorang hambaku Nanti yang Akan jadi Akli warisku Tetapi Tuhan berfirman Demikian ya Orang ini tidak akan Menjadi ahli warismu Melainkan Anak kandungmu Padahal ya pada waktu itu Sudah tua ya Sudah 75 tahun ya Dialah yang akan Menjadi ahli warismu Ya Lalu Tuhan membawa Abraham Keluar Serta berfirman Taninya kan dia di dalam tenda Ya Lalu dibawa keluar Suruh Lihat ke langit Ya Coba Lihat Ke langit Hitunglah Bintang-bintang Jika engkau dapat Menghitungnya Maka Firman Allah Maka Firmannya Kepadanya Demikianlah Banyaknya Nanti Keturunanmu Ya Lalu percayalah Abraham Kepada Tuhan Maka Tuhan Memperhitungkan Hal itu Kepadanya Sebagai Kebenaran Sudara Abraham Orangnya Bisa percaya Jadi dia disuluh keluar Pergi dari Urkas Dengar suara Tuhan Dia taat Dia jalani Sekarang Dia diberitahu Itu tadinya Dia tidak di dalam kemah Jadi pandangannya Sempit ya Itu sebab Tuhan Belang Ayo keluar Dari kemah keluar Setelah di luar Dia lihat Bintang-bintang Di langit Dan Hatinya juga Ikut lapang Melihat Begitu besar Langit Yang dia lihat Dan bintang-bintang Yang banyak Sedang cerah Kelihatan Bintang-bintang Dan diberitahu Nanti turunannya Seperti itu banyaknya Dan dia percaya Ya Nah sudara-sudara Memang Itu sebabnya Dikatakan Abraham ini Bapak iman Bapak Yang sangat beriman Itu sebabnya Dia memang Dia dipilih ya Oleh Allah Untuk menjadi Keturunan Memang namanya Termasuk sampai sekarang Masyur nama Abraham Ya Orang agama lain pun Mengakui Abraham Dan orang senang Kalau dikatakan Keturunan dari Abraham Nah sudara-sudara Kita itu Harus mempunyai hati Seperti Abraham Percayanya penuh Ya Supaya Jangan Hanya waktu butuh Saja cari Tuhan Banyak orang Kalau butuh Kalau sakit Kalau dia Banyak kebutuhannya Mencari Tuhan Berseru-seru Cari pendeta Cari orang Siapa saja Minta tolong Supaya didoakan Tapi sesudah itu Ingat tidak Tidak tahu ya Apakah mereka tetap ingat Bahwa mereka sudah Ditolong Untuk sekolahnya Untuk dapat sekolahan Yang Mereka dambakan Lalu mereka sudah Diberkati Dapat pekerjaan Masih ingat Tidak sama Tuhan Pada waktu Dia dulu Berseru-seru Ya Minta diberkati Minta diberikan Apa yang dia butuh Nah saudara Cusupatnya Marilah kita Menjadi orang Yang sungguh-sungguh Persaya pada Tuhan Tahu bahwa Tuhan itu adalah Perisai kita Dia selalu Merindungi kita Menyertai kita Mari kita Menjadi orang-orang Yang rajin Berdoa Suka Berkumpul Untuk persekutuan Doa Rajin Ibadah Rajin Membaca Firmanya Mempelajari Firmanya Ya Saudara itu Kadang-kadang itu Orang cuma Mau berbuat ibadah Saja Merasa sudah cukup Ya Mari Kita menjadi seorang Betul-betul setia Dan percaya Kepada Tuhan Jangan waktu Butuh saja Kita minta Berseru-seru Pada Tuhan Tetapi Sehari-harinya Kita benar-benar Ya Setia Dan Taat Kepada Tuhan Ajarkan Kepada anak Cucu Kepada orang tua Semuanya Ya Dalam keluarga kita Kita ajarkan Supaya kita menjadi Orang yang setia Bukan hanya Kalau butuh saja Mencari Tuhan Tetapi Sehari-hari Kita mencari Tuhan Dan kita hidup Dengan damai Tenang Percaya penuh Tuhan Terima kasih Tuhan Kami percaya penuh Ya Tuhan Bahwa Engkau adalah Perisai kami Engkau menyertai kami Engkau melindungi kami Engkau menyelindungi keluarga kami Engkau Beserta dengan kami Ya Tuhan Dalam keadaan apapun Kami hanya berseru Dan kami berserah Kepada Engkau Karena Engkau adalah Perisai kami Terima kasih Tuhan Engkau selalu melindungi kami Engkau menjanjikan berkat-berkat Kepada kami Terima kasih Tuhan Kami naik Kami naikkan syukur kami Dan Nama Yesus Kristus Amin Sudah-sudah Demikianlah Tuhan itu Perisai kita Sampai jumpa Ciao Impact Family Impacting the world Through Healthy Family Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!